Dan tidaklah beliau jumpai dari kurma yang tidak baik. Kurma yang buruk, saya baca di salahnya itu kurma yang buruk. Mayam al-Ubiqbat nahu, untuk mengisi perutnya. Nabi milih kurma itu yang tidak baik. Ya, ya, apa ini, tidak melihatnya, tidak ada yang ini. Memang kurma milih sukari atau kurma Mesir? Ya, milih sukari bang ya, lembut, ya. Apa enggak boleh? Boleh, boleh jenangkan. Alasannya nopok ya, saya sedang menikmati rezeki Allah yang terbaik. Ini contoh naibis ya, maka. Jadi, kalau panjenangan mau beralih kehidupan yang sederhana dengan Nabi SAW, enggak apa-apa kalau keluar panjenangan itu kuat. Nah, ini rukanya Nabi SAW, ngaji ini semingguan. Dan berarti pernah mengamalkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhemat dalam pakaian minuman, makanan, serta menganggang hawa nafsu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. InsyaAllah khatisnya, khatis yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anak A'isata dari Asia A'isata. Radhiallahu anha, mudah-mudahan Allah meridainya. Qalat beliau mengatakan, Masyabi'ah tidak pernah kenyang. Alu Muhammadin SAW, keluarga Muhammad SAW, Min khubzi syairin, dari roti gandum. Yaumaini mutata bi'aini, dua hari berturut-turut. Hatta kubidho, sampai beliau wafat. Wafi riwayatin, dan dalam riwayat. Masyabi'ah tidaklah kenyang. Alu Muhammadin, keluarga Nabi Muhammad, mundu qatimal madinata, ketika beliau sampai atau tinggal di Madinah. Min to'ami pur dari makanan gandum. Salah sata layalin tiba'an khatta kubidho. Ya. Tiga hari berturut-turut sampai beliau wafat. Ya. Masyurung Muslimin, Rasulullah SAW, ini sesuatu khasana bagi kita. Diceritakan oleh istrinya tentang kesederhanaannya dalam menikmati hidup. Mungkin saya panjangkan belum sampai tahap ini. Atau ada yang sudah. Tapi mudah-mudahan bisa mengekang nafsu perut ini untuk tidak liar. Karena sekarang ini banyak konten-konten yang mengumper hawa nafsu perut. diantara misalkan istilahnya ASMR itu ada makan yang dalam jumlah yang sangat. Bahkan lomba makan internasional itu ada. Juaranya orang Jepang. Dalam satu kali makan dia bisa menghabiskan 4 kg daging. kemudian sekalipun katanya sih dikeluarkan kembali dan itu tidak benar ya. Terus juga ada mukbang gitu ya. Makan dalam jumlah yang besar. Saya lihat itu seorang perempuan itu makan telur itu bisa 21 kali makan. Itu saya lihat ini caranya syaitan makan. Tapi wujudnya manusia. Sedangkan Nabi SAW itu diceritakan oleh Aisyah. Tidaklah beliau pernah, keluarga Nabi Muhammad itu pernah merasa kenyang untuk makan roti gandum. Karena makanan orang Arab kan tidak nasi ya. Roti gandum selama 2 hari berturut-turut sampai beliau meninggal. Kapan ini dimulai kehidupan yang demikian? Wafiri waidin dalam satu riwayat. Masa bi'a'alu muhammadin mundu kodimal madinah. Yaitu ketika beliau datang ke Madinah. Tidak pernah kenyang 2 hari berturut-turut. Bahkan diterangkan di sini tidak pernah kenyang selama 3 hari berturut-turut di malam harinya. Itu sampai beliau meninggal dunia. Hasilnya juga ada. Ternyata lapar ini hikmahnya banyak. Jadi di saat panjangan puas atau lapar itu menurut ketenangan seorang dokter itu sel-sel kita itu akan memperbaiki dirinya dan akan tumbuh sel-sel baru. Bukan saat kenyang, malah saat lapar. Dan itu banyak penelitian yang demikian. Kalau panjangan melihat orang diet dengan kadar kalori tertentu, itu bisa mengurangi obesitas dan penyakit-penyakit yang lain dan akhirnya mendapatkan hidup yang lebih baik. Badan tubuh yang nyaman. Cuma laparnya ini yang gak disukai manusia. Dan panjangan, dan saya mungkin masih tergoda juga kalau ada makanan sekalipun sudah kenyang. Sudah kenyang, ditambah ini panganan yang disukai. Jogok gak ya? Jogok yang gak ya? Akhirnya nampaknya. Jogok kok enak ditambah yang mana. Itu kayaknya kita masih seperti itu. Mudah-mudahan itu bisa kita minimalisir. Dan yang lalu-lalu mungkin waktu muda kita mengumbar awan asuk perut itu untuk makan sampai kekenyangan, diampuni Allah Ta'ala. Karena Allah berfirman, Makanlah, minumlah, jangan melampaui batas. Dizemikian pula, dilarang untuk tabdir. Tabdir, berlaku tabdir. Orangnya disebut mubaddir. Itu menyianyakan harta. Jadi yang seharusnya dimakan, tidak dimakan. Makanya Nabi dan sahabat-sahabat ini menyecontohkan. Kalau kita mengambil sendiri, Porsi kita makan sendiri, Indahlah dihabiskan. Indahlah dihabiskan. Kata Nabi, jangan sisakan untuk syetan makan. Saya melihat orang itu yang suka meninggalkan makanan itu saat buuh. Jika itu, Itu apa maksudnya? Kok disongkong geragas? Kok cik elek ya hati ini nanggungnya? Padahal kalau makannya bersih itu enak sih kora-kora. Terus gak ada nyuntok. Langsung bersih. Itu contohnya. Terus diceritakan, Dari urwah, dari Aisyah. Bahwasannya, beliau berkata, Wallahi yabna'ukhti. Demi Allah, waih keponakanku. Inkuna lanam duru ilal hilal. Summa hilal. Summa hilal. Salah se'ahillatin fi syahra ini. Sesungguhnya aku telah melihat bulan syabit. Lalu aku melihat bulan syabit lagi. Lalu aku melihat yang ketiga. Jadi, Salah satu ahillah tiga bulan syabit. Fi syahra ini. Di dalam dua bulan. Wa ma uqidha fi abiyatin. Nabi As-Sanah menarun. Dan waktu itu, Tidak ada lampunya. Sama sekali kotu. Jadi dua bulan itu, Nabi sampai gak bisa menyalakan lampu. Kita itu bersyukur sekali. Muda Allah SWT. Karena kita berikan kecukupannya. Sandang pangan, papan juga. Berkecukupan. Ya. Kultu aku matakan. Ya khalat. Wai bibi. Fama kana yu'isukum. Bagaimana kehidupanmu? Khalat. Al-Aswadan. Dua yang hitam. Ya, saya menjawab. Dua yang hitam. Apa maksudnya? Ya. At-tamruh wal-lemah. Ya, yaitu. Kami makan korma dan air. Jadi makan beliau korma dan air. Kalau nyelengkan bisa makan ini. Ini kan makan karena memang gak punya. Tapi kalau ada orang punya program seperti ini, Boli-boli saja. Ini program pembersihan tubuh itu. Minum air dan korma. Yang melilit kalau kita gak biasa. Melainkan Nabi SAW, ya kadang-kadang beliau punya tetangga sahabat Ansar. Ya. Fakanu. Fakanat. Fakanat. Fakanat lahum. Malayih. Dan mereka memiliki sapi-sapi perahan. Sapi-sapi puan itu ya. Untuk diperah. Fakanu yursiluna ila Rasulullah. Min al-baniha. Wa yasta'ina. Kadang-kadang mereka mengantarkan air susu. Untuk kami minum. Jadi itu kecerdanaan Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad gak bisa hidup lebih layak ini. Sangat bisa. Sangat bisa. Dan kalau beliau minta kepada Allah tentu akan dikabulkan. Ini pilihan. Jadi hidup itu pilihan memang. Jadi kita memilih hidup yang seperti ini boleh. Di atas itu juga boleh. Ya. Yang dilarang adalah taftir dan foya-foya. Itu yang dilarang. Ya. Sekiranya kita belum mampu seperti beliau selama-selam. Ini dengan hidup yang wajar. Jangan sampai menghambur-hamburkan. Karena itu akan ditanya Allah SWT. Dari mana dan untuk apa. Saya kadang-kadang kalau melihat orang nyewe ribiduan itu. Emani. Itu kok tiga emak nih. Masya Allah. Atau diberikan anaknya yang sedang sekolah. Atau tetangganya yang tidak punya. Sampai ruto-ruto. Saya ketahui satu-satu. Kan gak ada orang nyewe lima nyewan. Ada mungkin ya. Penyanyi kampung. Gini. Seperti itu. Ini kenapa terjadi seperti itu? Karena pandangan mereka tentang kehidupan beda dengan mungkin kita. Maka pandangan kita tentang kehidupan akan berbeda dengan orang yang memandang kehidupan dari segi tren dan gaya hidup. Gaya hidup itu bahaya kalau nyenangkan ikuti. Gaya hidup sekarang itu seperti ini. Maka kemudian ada orang yang merasa tidak pedi. Anak SMP itu. Pakai ini. Pakai ini. Gak apa. Gitu pedi. Wale. Itu pakai pom dipanasi. Katanya kalau gak gitu gak pedi. Cik angin nih. Gak ada orang melihat dia itu pemaat taga. Dia saja yang merasa gak pedi. Sama dengan panjenengan kemana-mana. Misalkan pakai ini dan itu bagiannya. Orang juga tidak komen. Tapi kadang-kadang kita merasa gak pedi. Kadang-kadang orang yang ngomong. Aku naik diwasno. Kudungi kok pancet. Sama gani. Gak tau sana. Kan sama gani. Sapa sih nyawa. Saki sih. Sapa sih nyawa. Woyok. Gana sih komen. Andai kata misalkan di komen. Gampang saja kan bu. Kalau saya diklam yuk pancet. Gak kepingin roh aku ganti. Itu kok. Itu kok nang. Polan yang aku gak patah yang ini. Saya punya kepala sekolah yang saya tahu. Hidupnya jerana saya tahu. Beliau juga jujur sekali. Dan puasanya gak pernah putus sama sholat malamnya juga gitu. Sekolah diperang beliau itu naik terus. Sesuanya itu bagus orangnya. Itu juga cerita. Saya dulu. Waktu saya gak punya. Itu kayaknya lebih nyaman kalau pakai baju. Kalau gak ini ya ini ini selesai. Saya ikut orang lemari bingung. Jangan betul. Joko iki pantas gak. Ini cocok gak. Oke. Coba jalan-jalan yang punya banyak. Gila pembantuan. Cocok kan. Lagi apa yang disampaikan oleh beliau itu benar. Dan kita pun mengalami. Kalau bajunya cuma lima atau empat. Ini gak kayak iki ya iki. Gak telapu. Apalagi cuma dua. Gak ada. Orang sekarang gak ada yang bajunya dua. Kayak sahabat ada yang bajunya satu. Kalau dia pakai. Dia sembunyi. Kalau dicuci. Karena gak ada. Nanti. Ngomong bien melarat-melarat temen. Kalau sekarang enggak. Makanya ketika kita membagi zakat itu kadang bingung melihat fukur masakin sekarang. Bagi kemana gitu Pak ya. Zakat Fitri. Ke desa ini. Yang datang loh sepeda motornya lebih bagus daripada yang ngasih. Loh kok api-api. Kreden ini. Nah itu contohnya. Ya maka perlu dicari formula yang tepat untuk orang miskin itu gimana. Kalau zaman saya kecil memang orang miskin itu betul-betul makan karak ya makan karak. Ya makan apa namanya ketela yang di Dewul ya di. Sekarang. Sekarang jelengan ke pelosok kampung, pelosok dusun. Wajahnya orang kampung dengan orang kota itu sama sekarang. Podok gelawingi. Gara-gara ada apa? Ya ada TikTok. Ada macam-macam. Yang bisa diakses. Kalau dulu kan jelengan pergi itu kelihatan bakat. Ini orang kota. Ini orang desa. Kelihatan banget pokoknya bedanya. Sok kumus-kumus. Ya memang begitu kehidupan mereka. Dan mereka tidak ambil pusing dengan komen-komen orang. Makanya senyampang jelengan benar. Dan itu tidak mengganggu orang. Dan hidup kita nyaman. Dan hidup kita nyaman itu karunuk anugerah dari Allah. Ini orang yang telah meng-komen. Ini orang kota itu kaya pusing-pusing. Berikutnya. Sesungguhnya beliau. Abu Daudah cerita. Sejujurnya beliau telah lewat di satu kaum yang di depannya ada kambing yang dibakar. Kalau kita sebut sate. Kambing panggang gitu. Fada'ahu maka dimanggil dia. Ayo kesini. Ayo makan. Fa'aba'ayya'kula. Dia enggan untuk makan. Kenapa? Kenapa beliau enggan? Ya. Karena Syait mengingat Rasulnya. Mengingat Rasulullah cunjungannya. Aku kok makan enak-enak gini. Kanji Nabi orang tahu. Ya. Nabi itu meninggal dunia. Yang baik di dunia ini sampai meninggal. Dan belum pernah kenyang makan roti gandum. Kenapa kalau disebut belum kenyang? Karena Nabi kalau makan memang sebelum kenyang sudah dihentikan. Itu nanti sepuluh menit berikutnya akan kenyang dengan baik. Kalau Nabi makan sudah kenyang nanti keluarkan. Nanti keluarkan. Ya. Kecuali waktu muda ya. Ngomong korban sampai lorokan kok banget dengan arek-arek nih korban. Ini ceritanya cuma dipondok. Nyate. Karena anak-anak pondokan makannya sedar. Juga melayu-melayu anu nyate lagi. Padahal itu kalau kita rasakan ya gak nikmat karena makanan yang sudah masuk sedangkan buruk kita kenyang itu gak nikmat. Orang bisa sangat nikmat itu satu disebabkan lapan. Betul. Puasa itu kan nikmat. Karena kita lapan. Tapi kalau ngomong itu gak boleh ngomong poso aku luwe. Ngomong luwe kok gak boleh. Nek makan gak boleh. Aku poso ya luwe. Ya normal aja nih poso. Lucu itu. Kalau pendapatannya hanya itu ya. Ya begitu. Kemudian yang kedua pikiran jenangan sedang nyaman. Itu bikin makan juga enak. Atau makan bersama-sama. Tidak sendiri. Bisa dengan anak. Bisa dengan teman. Itu menambah penikmatan makan gitu. Dan mendapatkan berita-berita yang baik. Itu makan jadi lezat gitu ya. Kalau view atau tidak bisa ngurus view. Sekarang kan view. Bahasa Indonesia enak. Pemandangannya view. Tapi bahasa Inggrisnya enak. Liannya gak ero. Ya kita itu memang suka istilah bahasa Inggris. Tapi bahasa Inggris. Tidak ngomong pasti ngerti temen yuk. Gak patah nyanda. Ya sama dengan jembatan layang. Dijeningin enak apa pak. Fly over. Fly itu terbang over itu. Notok. Jadi repot pak. Bahasa Inggris itu akan repot ya. Kis itu mencium. Pre itu. Pre itu. Sholat. Kis pre. Mwangi. Kan begitu ya. Ya itu makanya kemudian. Ini kesedaranan Nabi yang. Sekalipun tidak bisa persis beliau. Dengan setidaknya iling beliau. Atau ketika makan iling saudara kita. Sehingga jalan kan. Dan saya ini tidak terlampau. Istilahnya. Kemaruk dalam masalah makan. Bahkan. Ngabunten ya. Di saat haji pun. Kita dapati orang-orang yang. Makannya berlebih-lebih. Ketika di Mina itu pak. Ambil bawahnya. Ternyata. Ternyata. Saya itu sampai ngambil telur bawahnya pak. Di tempat sampah yang masih ada kulitnya. Karena pak. Mereka ngambilnya itu. Tidak diukur. Bahkan ada yang bilang. Ketika ngambil jus itu. Ini kita langsung roboya. Larang ini. Makan ngebut. Wah. Itu nafsenya tidak bisa digendung. Itu kepeduk jus. Apa mani kepeduk duit abang-abang. Ngekak kuat. Ngekak kuat. Ini om. Makan. Kepeduk panggang ayam. Aku tunggu. Apa mani. Makanya jangan ngerasainya orang yang korupsi dulu. Sampai turun dites. Walang ini seorang korupsi ini tertarik. Gara-gara berseliweran uang di depan mata. Imannya orang kuat. Ini tipis kuat. Ini kandil kapatnya kuat. Makanya banyak kasus kecil itu ditangkap. Baja besar lolos. Sekarang tepuluh aneh. Kepodir. Belak kakak itu belas. Kan begitu. Ini dunia ini hati-hati. Dan Rasulullah ingatkan kita tentang dunia. Terutama berkaitan dengan harta benda. Likuli umatin fitnah. Wafidnatu umati al-mal. Setiap umat itu ada ujiannya. Ujian umatku adalah harta benda. Ini kan banyak tahu kan. Di fitnah uang itu. Yang menimpa orang alim. Kena orang pinter. Kena orang yang kaya. Juga kena. Dan tidak ada penelitian yang menyatakan signifikan. Nek bayar neakeh terus gak korupsi. Gak ono. Sehingga raih gak korupsi itu imannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa bertahan dia. Mengajar itu. Misalkan di sekolah kita itu ada guru yang gajinya sangat minim. Tapi tetap mengajar. Itu karena apa? Beli duit gak kena. Itu betul-betul kita hargai perjuangan beliau. Sampai ada yang hanya cukup untuk beli. Yang jid. Kalau dia makan torah. Tapi dia tetap mengajar. Karena dia yakin. Intang surullah yang surku. Jika aku menolong agama Allah. Allah akan tolong. Wa isabit abdamaku. Dan Allah akan kokokan. Kaki-kaki. Berikutnya hadis nomor empat. Ini memang begini Pak. Bapaknya abut-abut-abut ini. An-anasin radiyallahu anugola. Lam yakul. Tidak makan. Rasulullah s.a.w. ala hiwanin. Jika dia boleh tidak makan atas piring. Hatta mata. Ya. Sampai mati. Jadi Nabi itu tidak pernah makan dengan piring. Sampai meninggal dunia. Wa ma'akala khubzan. Murokokfan. Murokokon. Dan tidak pernah makan roti yang dibikin dari tepung yang lembut. Hatta mata. Sampai meninggal dunia. Wa firiwatin lalu. Wa laro'asatan samiton. Bi'aynihi kotu. Ya. Dan dari lain. Dan beliau. Sampai sekali tidak pernah makan. Ya. Sati kambing. Atau kambing. Tapi kalau yang jadinya lihat orang Arab sedang makan. Sekarang. Unta wutuh. Ya. Seberapa ya. Videonya. Tapi hebat kalau masa itu. Di dalam tanah. Dikeluarkan. Kambing utuh. Bahkan mereka makannya. Banyak orang Arab saya lihat. Ya. Kok beda dengan Nabi-nya. Nabi-nya ngunuh ya umat yang ngunuh. Apa mana Nabi-nya makan yang wakil ya. Nabi ketika Isra kan ditawari apa? Antara susu dengan Arab. Dipilih. Dipilih susu. Umatnya kasi ngumbi. Dan ini Nabi milih. Arab sama dibayangkan. Ya itulah saya kadang-kadang. Nengat jingat ini hadisnya. Ya Allah Rasulullah iqo ya umunuh. Orang itu. Tapi orang sambat. Rasulullah selalu memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Memuji makanan-makanan yang dimakan. Kalau disukui oleh sahabat itu. Hanya makan acar. Beliau mengatakan. Sebaik-baik makanan acar. Disukui apa? Disukuri. Kita itu insya Allah kalau makan itu tidak pernah kekurangan. Tidak pernah kekurangan. Nanti jadinya kan sedi-diamangan dalam seminggu satu kali. Sehari satu-satu. Gak pernah kan? Kalau puasa kan dua kali. Sahur. Buka. Itu poso. Ini gak poso. Cuma kalau orang puasa. Makanya buka bunganya. Galen-galen terus ngomong. Aku mau usah tambah lemuh. Jadi salah program. Makanya tambah banyak. Tapi dipindah malam. Dipindah malam. Itu juga. Mohon untuk dikoreksi kembali. Begitu. Jadi Nabi itu tidak pernah makan. Dengan wadah yang bagus. Tidak tahu diterangkan. Disaranya itu makan dengan apa. Ya sederhana. Dan tidak pernah makan. Roti yang lembut. Ya. Nyenangkan tahu kan. Roti produk-produk. Roti yang lezat sekali. Itu mendorong orang makan. Banyak apa sedikit. Banyak. Mungkin enak ya. Mungkin lembut sekali. Ya. Itu Nabi kita. Dan jika tidak. Makan. Daging yang dipanggang. Itu ketika beliau sederhana berada di. Madinah. Wa'an-Nu'man ibn Bashir. Wa'an-Nu'man ibn Bashir. Wa'an-Nu'ma. Kala. Lakarra'itu Nabi'yakum. Sungguh aku. Telah melihat Nabi'im. Wa'amaya jitu min taqali. Dan tidaklah beliau jumpai dari kurma yang tidak baik. Ya. Kurma yang buruk. Saya baca disaranya itu kurma yang buruk. Untuk mengisi perutnya. Nabi'i milih kurma itu yang tidak baik. Ya. Ya. Apa ini. Tidak melihat hadis. Tidak melihat itu. Nabi'i milih sukari apa kurma mesir. Milih sukari. Lembut. Ya. Apa tidak boleh. Boleh. Alasannya apa. Saya sedang menikmati rezeki Allah yang terbaik. Boleh. Sotanaiwis nih. Makan. Ya. Jadi. Kalau panjenangan mau beralih kehidupan yang sederhana. Dengan Nabi'i sallallahu alaihi sallam. Tidak apa-apa kalau keluar panjenangan itu kuat. Ini rukanya Nabi'i. Hadisimu ngajiwini. Semingguan. Kan berarti pernah mengamalkan ya. Sekalipun berapa. Semingguan. Atau yang jenangan sendiri mengamalkan. Menghilangin makanan-makanan yang terlampau lezat. Ternyata begini ya. Makan gak terlalu lezat itu. Ya. Gak kudumbalenimaneh misalkan ya. Atau apa ya. Ini contoh-contoh. Tata cara beliau menahan nafsu perutnya. Karena nafsu itu menurut para ulama. Kalau dituruti tidak pernah ada habisnya. Ya. Tidak pernah ada habisnya. Makanya harus dibatas. Harus digendalikan. Mudah-mudahan panjenangan dan saya diberi Allah. Kemampuan untuk mengendalikan. Hawa nafsu itu. Jadi dalam Islam tidak membunuh nafsu. Tapi ada juga riwayat-riwayat. Kadang-kadang Nabi Muhammad juga mencicipi makanan yang lezat. Kadang-kadang. Dengan adanya makanan yang lezat itu memang panjenangan. Ketika makan itu sangat bersyukur. Bisa merasakan kelezatan yang luar biasa. Jika lo makan yang biasa. Seperti orang biasa. Itu dilakukan oleh Nabi SAW. Karena dia sebagai pemimpin umat. Termasuk Umar bin Khotab. Umar bin Khotab itu ketika belum jadi khalifah. Makanannya lezat-lezat lagi. Umar. Ketika jadi khalifah. Makannya ganti gak enak. Kenapa alasan dia? Ada alasannya. Saya khawatir ada rakyat saya yang tidak makan. Gak enak. Lalu saya ditanya gimana. Saya makannya enak terus. Ketika sebelum jadi khalifah. Bajunya banyak. Ketika menjadi khalifah. Bajunya jadi sedikit. Terus masuk. Gubernur mereka sampai diprotes. Karena kalau ke kantor kesiangan. Karena dia harus menunggu dulu bajunya kering. Kalau sedang dicuci. Waktu jadi gubernur. Kok yaitu ngeri kok buat dengok. Ada yang seperti Umar bin Khotab. Kata orang-orang. Yaitu Pak Jokowi. Sambil ini ngomongannya. Pendukungnya. Pak Jokowi. Seperti Umar bin Khotab. Sederhana. Memang klub ini sederhana. Tapi kekayaannya wak. Kan begitu. Jadi jangan pura-pura sederhana. Tapi kehidupannya. Mewahnya sederhana. Sederhana teman. Orang iman itu tidak. Tidak kamu flasor. Sopono. Duit-duit. Tidak koneok. Kalau jenangkan punya uang. Kemudian macak nyetir. Dengan maksud. Aku tunjukkan iman Allah itu banyak padaku. Bagus. Kalau jenangkan jadi orang umumin. Seperti Abu Bakar. Yang memakai. Pakai yang bagus. Kendaraan yang bagus. Untuk menunjukkan begitu banyak yang alimat Allah pada diriku. Dan inilah saya orang Islam. Ternyata orang Islam. Ya isuq sugi. Koyangung kafir. Itu dia bagus. Kalau untuk tujuan itu. Makanya ada khatis. Inam al-amalu. Ini ya. Sesungguhnya. Amal itu berkantung niat. Kalau seperti ini. Jenangan memilih seperti ini. Makan jenangan hidup sederhana cerut ini. Untuk maksud lain. Yaitu. Supaya terkendali hawa nafsu. Makanya ada orang yang dibikin kaya. Dan dibikin miskin. Dan itu semuanya baik. Bagi mereka. Kenapa? Orang yang kaya. Kadang-kadang enggak kuat. Kalau dibikin miskin. Walau Allah. Maka dijadikan dia kaya. Dengan itu dia bersyukur. Berbagi. Kalau dia dimiskin. Nelongsoan. Ada yang punya mobil. Sudah. Masih ada tiga yang nelongso. Asalnya sepuluh. Walau Allah. Masih ganti belas. Keturib lahir. Kan lu sebelas. Kan jenikin lahir aku gak duwe. Kan begitu miskin. Pokoknya takdir yang Allah berikan pada kita. Rezeki yang dihadapan pada kita. Kan jenangan nikmati dengan syukur. Kalau ada pilihan memilih. Silahkan memilih. Ada satu kisah ya. Seorang sahabat itu. Yang kalau berjalan itu kayak sumbong. Malau buitin. Lalu Allah menurunkan wahyunya kepada Nabi Muhammad. Bahwa Allah cinta dia. Akhirnya diceluk orang Nabi Muhammad. Menghaifulan. Kamu berjalan seperti itu. Berjalannya gak dicukai Allah sebenarnya. Malau buitin. Kalau jalan apa? Oh begitu. Begitu. Tapi aku menerima wahyu. Bahwa Allah cinta engkau. Gaklah aneh. Lohiri ngoten. Tapi Allah cinta. Lalu ditanya. Apa? Kok begitu? Saya Nabi. Ketika kafir. Kemudian masuk Islam. Banyak orang yang mendukang. Jelonek malau Muhammad tambah. Lencu tambah. Enak uripe. Dia gitu. Maka saya tunjukkan saya itu enak. Biar mereka tahu bahwa masuk Islam itu saya bangga gitu. Gara-gara ini kalau Allah senang. Lalu ini niatnya. Maka ini jenakan kunci udon. Kali tiang. Kelami kok show potil jah-jah-jah-jah terus. Gak cemuak. Nyatanya gak pokok. Lalu kan ada orang yang gitu. Terserah. Kalau gak ada kok kencemu balik. Di mana-mana jah-jah-jah. 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 Yang jenis seleranya gitu. Kalau saya itu pakai jah-jah itu dua kali khutbah hari raya. Padahal tiap tahun khutbah. Biasanya ya kelami. Bahkan saya pernah khutbah di daerah Mencengketa. Lebih setil panitianya daripada khutbahnya. Jawah, pohon. Saya pakai baju takbah. Mereka jah-jah-jah-jah semua. Ada yang gak tahu juga dengan saya. Ndih khutbah. Ya, gak apa-apa. Ya, gak apa-apa seperti itu. Tidak begitu juga tidak apa-apa. Itu kan urusan dunia. Berikutnya. Jadi, Rasulullah s.a.w. tidak pernah melihat roti yang terpadai, tepung yang halus. Ya, naqiyah itu alhamdulillah. Mulai diutus sampai wafat. Jadi, usia 40 tahun sampai 63 tahun. Sekitar 23 tahun. Ya. Apakah, ya dikatakan padanya, Apakah ada bagi kalian di masa Rasulullah s.a.w. itu manakhil? Manakhil itu alat pengayak tepung. Entah ya? Alat pengayak tepung. Apa dikayak dulu? Ma'ra'a Rasulullah s.a.w. mun khalan min khinin ba'asallahu ta'ala khata qabaduhullah. Saya belum pernah melihat Nabi s.a.w. itu melakukan itu. Yaitu ngayak tepung mulai beliau diutus sampai wafat. Ini kesaksian sahal bin Sa'ad. Maka kemudian, faqilah. Bagaimana kalian makan gandum yang tidak dikayak. Jadi, kata beliau, kami menumbuk ya, gandum itu, kami tumbuk dulu. Wa'nafahu, lalu kami tiup-tiup, kami tiup. Jadi, ada, kalau padi itu dedaknya ya, itu terbang. Fa'yatirumato, terbanglah yang terbang. Buamabakia, dan apa yang tersisa. Ya, seroyinahu kami masak. Jadi, itu cara makannya orang dahulu. Memang ibu-ibu kita dulu, mbak-mbak kita juga sama, Pak ya. Jadi, di-deblock dulu. Kemudian, berasnya itu tidak putih, tapi kecoklat-coklatan. Dan itu beras yang luar biasa baiknya untuk kesehatan panjenangan. Nah, sekarang kan milih putihnya. Putih itu, menurut Pak Ali, tinggal apa? Karbohidratnya. Mineral-mineralnya, vitamin B1, dan lain sebagainya hilang. Karena orang sekarang kan, yang penting tampilannya. Sebenarnya, jadi makanya kemudian hidup pun merambah ke sisi kehidupan manusia. Manusia kadang-kadang tidak memperhatikan amaliah batiniahnya, amilek kualitasnya. Tapi, lebih suka tampilan. Dan kadang-kadang, kita itu bingung juga melihat orang sekarang itu. Kalau dulu, saya melihatkan ibu-ibu khususnya. Itu kalau sudah memakai kerudung yang disampir nodoknya. Di sini kan masih kelihatan, Pak ya. Kerudungnya disampir nodok. Tidak pernah joget. Tidak pernah nyanyi-nyanyi, nangarap uang. Tidak tahu nyawir-nyawir keduaan, lanang. Mereka tunduk banyak tafakur. Selain yang kewadung. Cak ini kan buat itu. Cak ini kudungi kewadung, jogetnya kewadung. Tidak ada yang mengambil, beli-beli, beli-beli, enggak dibayar. Itu ada. Kalau keluar dari rumahnya jam 10 sampai jam 11, jam 1 malam pun masih di warung-warung. Kalau seorang mu'min, itu pasti kumpulannya orang mu'min. Dan nyaman dengan orang mu'min. Tapi kalau seperti itu tampilnya lang, kemudian yang dikumpulkan orang-orang yang enggak jelas, enggak ada yang sholat, itu mencurigakan. Itu contohnya. Jadi, kalau panjangnya lewat di jalan, hampir para pedagang itu semuanya memakai kerudung. Hampir semua. Atau sedang ada resepsi, hampir semua pakai kerudung. Anak sekolah itu semuanya hampir kerudung, masih negeri atau enggak. Tapi kelakuan ini, masya Allah. Betul kan? Ini yang perlu dibenari. Maka harus disesuaikan antara tampilan fisik dengan tampilan yang ada di dalam hati. Penting mana? Keduanya penting. Tapi lebih penting hatinya. Jadi bungkus itu ya penting. Identitasnya itu di bungkusnya. Seorang muslim dan bukan muslim itu diketahui dari apa? Tampilannya kan Pak? Ya, kalau dengan pakai salib, mesti orang menyangka. Tapi juga kadang kita itu ketemu orang yang berbeda di zaman ini. Ya, saya itu tidak pernah ya. Naik bis malam. Di sebelahnya itu perempuan yang pakai you can sit. Jejer. Dilirik gini. Paling gak sholat wangnya kaya tau ya. Ternyata ketika di rest area, makmumnya yu dek. Enggak ngeluhan itu loh tampilan. Enggak tau sih. Yang tampilnya begitu sholat, yang kudungan terus, pray terus. Itu kenyataan dan fakta yang terjadi di lapangan. Betul gak? Makanya seorang mu'min itu diketahui di zaman Nabi dengan jelas. Orang munafik juga diketahui dengan jelas. Sekarang itu, ya seperti itu. Ya seperti itu. Penyataannya di tengah masyarakat fitnahnya munculnya macam-macam. Dari ulama'nya, dari orang awamnya, dari macam-macam. Mereka itu insya Allah ketika kita mestandarkan hidup kita dengan Al-Quran dan hadis ini. Sunnah Nabi ini insya Allah penjadangan selamat. Jadi kita melihat itu dengan parameter yang jelas. Parameter yang sama. Kalau kita ngomong orang itu sholatnya cepat. Itu parameternya, nurul khatis memang dia cepat. Kalau kita bilang orang itu sholatnya lambat. Dia nurul khatis. Parameter dia memang lambat. Contohnya ya. Kalau parameternya gak sama. Yang cepat itu membaca apa-apa? Tapi ketika ada imam membaca. Sampai tinggal lagi hadis. Yang dimaksud panjang oleh Nabi adalah surat-surat panjang. Seperti Al-Baqarah, Ali Imran, Al-A'rof. Itu panjang. Tapi kalau imam membaca. Sampai terakhir. Itu menurut Nabi pendek. Makanya parameternya harus sama. Kalau parameternya sama. Kalau kita diimami oleh imam yang membaca al-lain. Menset kita. Tadi yang jenangan tidak terlalu menunggu-nunggu rokok. Lalu punya poin yang menunggu rokok. Tapi waktu itu Nabi membaca Al-Baqarah. Kalau gak salah Ibu Mas'ud atau Ibu Abbas. Diimami ini. Lalu beliau berpikir. Muga-muga satu ayat Nabi rokok. Muga-muga satu ayat. Ini awak Dewi. Ya sepuluh lah. Kan begitu. Akhirnya. Ketika salah satu. Nabi terus baca. Terus mikir mana. Muga-muga al-Baqarah rokok. Ternyata. Terus. Mocosurat an-nisa. Waduh-aduh dulu. Baru nanti tambah. Mana kali imran. Rungatuh sayat. Setelah salam beliau mengatakan. Ya Rasulullah. Hampir saja saya berpikur buruk padamu. Oh boy. Kurang jadi kalau Melayu Nabi. Untung jenangan norep jaman saat lagi. Kalau jaman Nabi. Kalau jaman sampai yakin. Gak melok terawekkan jaman Nabi. Kalikulok. Gak jaman Nabi. Sawe. Kan begitu. Ya begitu. Makanya yang terbaik kita identif di sekarang ini. Kita nikmati perubahan-perubahan apapun. Yang penting penjenangan saya. Terhadap pegang tegung Al-Quran dan Sunnah Nabi. Dan mudah-mudahan bisa konsisten. Sampai mati. Membawa keyakinan itu. Bahwa Islam itu ya seperti itu. Sedangkan pendapat-pendapat apapun. Siapapun tetap harus di. Korosek. Berkagian dengan Al-Quran. Sehingga jenangan tidak bingung. Melihat orang-orang yang aneh-aneh sekarang itu. Ngomongi tempat cotlat bang. Masih ada kan yang lebih hebat dari. Jelengan lihat Pak Dahlan Iskan yang bingung. Saya melihat di Youtube-nya. Gak percaya. Ini adalah ini lia nih paling itu gak mungkin. Muncul lagi. Akhirnya kurosek dan. Iya. Teman saya. Gak percaya lah aku. Ya gak apa-apa. Gak percaya. Ini video ini. Karena memang menurut logikanya gak masuk logika. Tapi akhirnya kita melihat sejarah kenabian juga ada peristiwa yang tidak masuk akal. Karena hidayah itu memang betul-betul milik Allah Ta'ala. Makanya jenangan jangan mencelah orang yang masih berlaku mahasiat. Karena hidayah itu milik Allah Ta'ala. Mungkin jenangan juga pernah seperti itu dulu. Jadi mereka yang seperti itu kita doakan sebuah yang mendapatkan hidayah. Jangankan orang lain. Diri kita itu kalau tidak diberi hidayah tidak akan datang ke sana. Tidak akan melakukan sholat jamaah di sini. Tidak akan semangat untuk belajar. Semua saya jenangan digerakkan oleh Allah dan diizinkan untuk bertemu di sini. Mudah-mudahan ini majlis yang dirilu ya Allah Ta'ala. Kira-kira ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyadu an la ilahi la anta astaghfiruka wa aturubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!